Halo selamat pagi guys Jumpa lagi dengan saya di channel daily arna laut Kemarin ada yang chat saya Bang tolong bikinin tutorialnya dong Mengenai cara bikin non-report di kapal abang Nah kali ini akan kita bahas mengenai cara cepatnya ya Cara yang paling simple nih bikin non-report Ini secara umum jadi tugasnya second officer ya di atas kapal Ini di luar lagi sibuk nih tim kita nih Tolong diabaikan ya suaranya ya Ini tim kita lagi latihan drum kop Oke seperti apa caranya Langsung saja kita check it out Langkah pertama kita ketahui dulu ya Total jaraknya ini dari pelabuhan tolak ke pelabuhan tujuan Disini kita catat 859,9 ini total jaraknya ya Kita bulatkan saja menjadi 860 Selanjutnya karena ini masih jam 10 Kita perkirakan saja ya Speed kita ini 12,8 Jadi untuk non-report jam 12 siang Speed kita itu dikali 2 jam ya Karena sekarang jam 10 dikali 2 jam Jadi untuk speed kita sekarang 12,8 2 jam ke depan itu kali 2 ya Jadi 20,6 Kita baring atau kita perkirakan lah Estimasi untuk jam 12 nanti Kita catat 25,6 ya Selanjutnya kita catat juga Posisi lintang bujurnya ya jam 12 Selanjutnya kita catat juga untuk RNG nya ini ya Range 65,7 Ini distant to go ya Dari posisi sekarang jam 10 Oke setelah kita catat semuanya tadi ya Dari distant to go jam 10 Kemudian perkiraan jam 12 nanti 2 jam ke depan Itu berapa mil Nah inilah format non-report di kapal ini Cukup simple ya Saya lihat Ini ada tanggal Ini tanggal yang kemarin Karena sekarang 16 kan Terus ada lagi waktu Bisa local time atau GMT Kita tulis jam 12 Kemudian posisi kapal Ini jam 12 juga Kemudian ada haluannya berapa Terus ke bawah itu ada diseran ya Diseran ini total jarak yang sudah ditempuh Dari BOSV atau running up kalau disini bahasanya Kemudian bawahnya lagi ada deran Deran ini total jarak selama 24 jam Atau dari jam 12 kemarin sampai jam 12 yang sekarang ini Kemudian speed rata-rata ini Dihitung satu hari ya 24 jam itu berapa speednya Lalu selanjutnya press speed ini present speed Atau speed sekarang Atau speed jam 12 lah perkiraan berapa gitu kan Terus bawahnya ini DTG distant to go Jadi jam 12 siang nanti DTG nya itu sisa berapa gitu kan Jadi sisa jarak yang akan ditempuh Untuk sampai pelabuhan tujuan Selanjutnya Eta nya berapa Ini opsional Bisa dihitung Atau bisa enggak Biasanya kapten yang bikin laporan Eta nya Lalu bawahnya lagi itu Keadaan cuaca ya Keadaan wind and swell nya berapa Itu dari arah mana anginnya Arusnya Skalanya berapa juga Kita tulis juga Oke langsung saja Kita masuk ke perhitungannya Mari kita hitung sama-sama Pertama Karena kita sudah ketahui sebelumnya Untuk DTG nya itu 40 Jadi Total distant nya Dikurangi 40 Itu Kita dapat 820 nautical mile Untuk jam nya Yang kemarin 45 jam Ditambah 24 jam Jadi 69 jam Selanjutnya Untuk day run ini Total jarak yang sudah ditempuh Dikurangi Jarak yang kemarin 521 Jadi Untuk Satu harinya itu Menempuh jarak 299 nautical mile Per 24 jam Selanjutnya Untuk Speed rata-rata ini 299 nautical mile Dibagi 24 jam ya Satu hari Itu kita dapat 12,4 Note Itu rata-rata dalam Satu hari Atau Rata-rata Speed Dari Jam 12 Siang kemarin Sampai Jam 12 Siang hari ini Oke Selanjutnya Kita masukkan Presence speednya 12,8 nautat dia Kemudian DTG nya Kemudian Eta Bila perlu Terus Jangan lupa Wind swell nya Ini Dari arah mana Kemana Angin harusnya Ini Untuk angin nya itu Dari arah Nautwest Skala 3 Kemudian Swell nya ini Ke Nautwest Skala 2 Oke guys Beginilah Cara Menghitung Non-report Di kapal ini Formatnya Kurang lebih Begini Cukup mudah Dan simple Mudah-mudahan Teman-teman Semua Bisa memahami Bisa Mempraktekkan Oke Selamat Bertugas Selamat Berjaga Happy Sailing Bye Bye